Merhaba an Allah al-Nawadi Hadith membahas tentang larangan membuang ludah di dalam masjid jadi di jaman Nabi SAW masjidnya itu berupa hamparan tanah tidak ada tehel sehingga banyak yang membuang ludah di dalam masjid nah sehingga di dalam kitab Sohihul Bukhari Al-Imam Bukhari membuat bab khusus tentang membuang ludah di sisi kirinya atau di bawah kakinya itu diperbolehkan di masa itu bukan di saat ini kenapa diperbolehkan di masa itu karena mereka nanti tanam dengan pasir atau tanah kalau di sebelah kiri ya mereka dengan kakinya menutup ludah itu dengan pasir karena tekstur tanah yang ada di Jazira Arab itu berupa pasir atau ditanam kalau di bawah kaki juga demikian ludah ini tidak najis suci ludah suci lendir najis apa suci lendir lendir sama air liur air liur najis lendir ada khilaf ada yang mengatakan najis ludah suci kalau liur itu biasa tidur dengan posisi terbalik terlentang keluar cairan aroma baunya busuk nah itu najis makanya baju yang dipakai tidur biasa kalau kita tidur menggunakan baju kos dalam nah itu jangan digunakan untuk sholat karena kita tidak tahu apakah di saat kita tidur terkena air liur apa tidak kalau terkena air liur otomatis pakaian ini sudah terkena najis dan jika digunakan sholat maka sholat kita tidak sah jadi pakaian tidur khusus baju dalam untuk pakaian tidur kalau untuk sholat diganti yang yang baru itu sebagai bentuk al-ihtiyat berhati-hati dikhawatirkan terkena air liur tapi kalau air ludah suci kalau lendir kebanyakan ulama mengatakan najis ada gaul-gaul yang mengatakan suci ada dua pendapat tapi kalau air liur itu mazhab syafi khususnya mengatakan najis air ludah saja yang suci darah yang ada di mulut kita mungkin dia sariawan kalau masih ada di mulut kita kemudian tertelan atau kita sengaja telan maka hukumnya darah tersebut dikatakan dia hukumnya itu tidak najis kalau dalam mulut tapi kalau sudah keluar baru kita tarik lagi maka diharamkan karena di dalam kaedah figi kalau masih berada di dalam maka masih mengikuti anggota tubuh gitu nah ini masalah busok di dalam kitab bulugul marom ada satu kitab judulnya bulugul marom karya al-imam al-hafiz ahmad bin ali ibnu hajar al-askolani yang lahir tahun 773 hijriah meninggal 852 hijriah juga disebutkan di dalam kitab umdatul ahkam karya abdul goni al-magdisi ulama hambali kalau ibnu hajar ulama syafi'i tamadhab bis syafi'i ibnu hajar sekolah ini bermahadhab syafi'i al-imam abdul goni al-magdisi bermahadhab hambali abdul goni al-magdisi ini pernah belajar kepada syikh abdul qadir jailani pernah bertemu dan belajar kepada syikh abdul qadir bin musa al-jailani yang lahir 471 hijriah meninggal 560 hijriah di dalam kitab hadis tersebut jadi kitab bulugul marom dan kitab umdatul ahkam ini kumpulan-kumpulan hadis yang membahas tentang hukum dua kitab tersebut yang satunya syafi'i yang satunya hambali di dalam dua kitab tersebut dinukilkan di jaman nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mereka buang luda di masjid karena tidak tahu hukum tapi ada juga sampai sempat kencing dalam masjid karena memang tidak seperti zaman sekarang masjid yang ada di jaman nabi sederhana sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati